Intro Nah jadi aku itu dan suficial yang bikin tutorial di channelnya si Al ayo ini, nah disini kita bakalan bikin itu ya yang Trend May ini ya Jadi kalian bisa masukin untuk mentahan beatnya Sudah ada di deskripsi videoku Tinggal di klik aja video mentahan beatnya itu Tinggal di klik dan kalian bisa klik ekstrak audio ya Pokoknya ada namanya ekstrak audio itu kalian klik ya Kayak gini ekstrak audio Setelah itu lagunya muncul kalian bisa klik aja irama Nah disitu kalian bisa ikutin untuk mentahan beatnya Tinggal ditambahin kayak gini ya oke Kalau sudah kalian bisa masukin untuk mentahan beatnya Eh bentar, kalian masukin dulu Awalnya ini terserah ya mau kayak gimana Disini aku pakai mentahan video kayak gini ya Jadi kalian bisa cari sendiri atau kalian bisa video sendiri lah Nah Kalau sudah Untuk mentahan beatnya itu kalian hapus tadi ya Nah setelah itu kalian bisa masukin text Jadi tinggal ditambahin text ini loh tambahkan text ya Tambahkan text tinggal ditambahin tulisin aja Terserah ya setelah itu fontnya itu kalian atur Fontnya itu kalian atur ya Kalian pilih aja sendiri disini Aku ini pilih yang palette ya Setelah itu di bagian gaya Ada bersinar ini kalian klik Kalian pilih yang warna hitam ya itu wajib Setelah itu di bagian animasi ini terserah Disini aku pakai animasi masuknya itu yang gebukan Durasinya sekitar 2,5 second Setelah itu animasi keluarnya ini yang melipat ya Durasinya sekitar 0,5 Oke Nanti hasilnya kayak gini oke Tinggal dipanjangan aja textnya sampai di akhiran video itu Nah setelah itu disini kan banyak nih Nah disini kalian bisa masukin 20 foto ya 20 foto yang berbeda Disini aku bakalan jelasin dulu ke kalian Satu Apa itu Setel pokoknya Jadi aku bakalan jelasin ini Pokoknya setiap foto nanti tinggal dipendekin Sampai sesuai dengan titik kuning yang selanjutnya ya Nah setelah itu perbesar dikit Setelah itu disini tuh nanti kalian bisa bikin Yang jijik geser kayak gini Simple tinggal tambahin awal sama akhir Yang di awal tinggal digeser ke kiri Nah kan gini nih Setelah itu yang tengahnya agak ke kiri dikit Tinggal digeser ke bawah Nah jadi fotonya bakalan gerak gitu ya Itu yang pertama Jadi kalian bisa pakai kayak gini nanti Ataupun kalian bisa pakai jijik tipis Kalau jijik tipis itu ya Seperti biasanya tinggal tambahin aja di awal Di akhir Dan di tengah-tengah antara kedua bit itu Harus ada 3 keyframe ya Nah ini tuh sangat membosankan Makanya aku gak pakai ini Tapi kalau misalkan kalian ingat Pasti ya kalian mau aja Pokoknya 3 keyframe gini Ya Setelah itu yang awal Ini kalian bisa klik aja di bagian dasar Ini kan ada 3 keyframe nih ya Keyframe yang paling pertama ini Yang ini Kalian bisa bagian dasar ini 57 Waduh 57 Setelah itu yang kedua 12.2 12.2 Waduh ini kenapa sih HP gak jelas Anjir 12.2 Yang paling terakhir 5.5 Nah kayak gini ya Oke Nah setelah itu tinggal tambahin 3 keyframe di kanan kiri Yang tengah Pokoknya kalian tambahin gini loh Kan ini ada 3 keyframe tuh Ya kan ada 3 keyframe Nah di 3 keyframe ini Kalian tambahin keyframe Di kanan kirinya Yang tengah dihapus Tinggal dilakuin kayak gitu Nah kayak gini ya Tuh Nah itu sudah jgtv Jadi kalian bisa ulangi Di setiap foto-foto kalian Yang selanjutnya Kalau kalian mau kayak gini ya Tapi aku males kayak gini Itu kelamaan Jadi ini aku hapus Aku bakalan masukin 20 foto ulang ya 17 20 Pokoknya 20 foto ya Nah setelah itu Ini kan banyak nih fotonya Itu setiap fotonya Tinggal dipendekin Sesuai dengan titik kuning Yang selanjutnya Ya Tinggal kayak gitu aja Tuh Tinggal dipendekin aja Di setiap titik kuningnya Pokoknya ya Pokoknya di Ya pokoknya di satu bit itulah Nah 20 foto Kalau sudah dipendekin Nanti kan kayak gini Nah disini aku bakalan bikin Yang seperti yang awal tadi Tapi sebelum itu Kalian bisa zoom dikit Semua fotonya Ya inget semuanya Kalian zoom dikit Semua fotonya Ya Nah kalau sudah di zoom dikit Semuanya Kalian bisa tambahin Kalian bisa tambahin Di awalan foto Sama di akhiran Itu kalian lakuin Ke semuanya ya Pokoknya di awalan foto Sama di akhiran Awalan Sama di akhirannya Tambahin ke frame Itu tinggal diterapin Sampai fotonya habis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah kalau sudah menonton Nah kalau sudah Pokoknya kalian geser aja Pokoknya kalian geser aja ke kiri Semuanya di setiap awalan foto Setelah udah semuanya Ini kan sudah Fotonya bakalan gerak Kayak gini ya Fotonya itu bakalan gerak Kayak gini Oke Kalau sudah Kalian bisa pergi nih Ke setiap Tengah-tengahnya Jadi kayak gini Bentar aku jelasin dulu ya Kalau kalian tambahin Keyframe di tengah-tengahnya Kan disini Nah kalian tambahin Keyframe di sebelah kirinya Di tengah-tengah bagian kiri Maksudnya Kan disini nih Nah kalian itu harus bisa Bikin keyframe ini Tanpa bikin keyframe ini Gimana ya jelasinnya ya Aku hapus dulu Ingat ya Ini ada dua keyframe kan Kalian harus bisa Bikin keyframe ini Pokoknya Jadi kayak gini Ini kan kosong nih Jadi kalian harus bisa Bikin keyframe itu tadi Kira-kira kan disini Setelah itu yang selanjutnya Kan tengahnya disini Jadi kira-kira disini Tengahnya disini kan Jadi kira-kira disinilah Nah jadi pokoknya kalian harus bisa Bikin keyframe yang disitu Oke tanpa bikin keyframe Yang ada di tengah Oke seperti itu ya Kalau udah Kalau kalian bisa langsung Kayak gini deh Ini kan ada keyframe nya Keyframe ini kalian geser Fotonya ke bawah Kayak gitu ya Oke Kalau kalian ngerasa kelamaan Kalian bisa pakai fitur ini aja Bentar Nah Yang dirubah itu Cuman yang Y Jadi Y nya itu dirubah Jadi positif Misalkan kayak gini nih Dasar Ini tinggal diturunin Sampai 25 lah 25 ya Setelah itu ke foto yang selanjutnya Letaknya kan di Kira-kira disini 25 Jadi biar Stabil aja gitu fotonya ya Oke jadi tinggal Bikin kayak gitu Semuanya sampai akhir ya Berhubung pakai itu Kelamaan aku pakai ini aja Langsung digeser ke bawah Gini ya Pokoknya kalian geser ke bawah lah Nah jadi kayak gitu ya Oke Nanti hasilnya bakalan Jadi gesernya itu jangan terlalu banyak Kalau misalkan ini kan aku sudah sedangkan tadi ya Sedang gitu gesernya Tapi hasilnya itu masih tetap Agak kaku gitu Kalau kalian mau yang lebih rapi ya Kalian tentunya bisa pakai ini tadi Nah ini kan tadi aku suruh sekitar 26 ya Kalian bisa kurangin lah Jadi sekitar 15 sampai 20 ya Kalau misalkan sudah terlanjur dan Kayak terlihat kaku kayak gini Kalian bisa pergi ke keyframe itu tadi Kalian bisa tambahin keyframe di kanan kirinya kayak gini Yang tengah dihapus Nah gitu ya Nah kayak gitu Tinggal diterapin aja Semuanya Nah gitu ya Jadi tinggal dihapit Yang tengah dihapus Kalian terapin kayak gitu Sampai fotonya habis Nah kayak gini ya guys ya Nanti hasilnya bakalan lebih mendingan lah Jadi hasilnya tuh Lebih mendingan Lebih smooth dikit Meskipun gesernya tuh Tetap banyak ke bawahnya ya Jadi gesernya kan kayak Terlalu ke bawah banget gitu kan Tapi tuh hasilnya lebih smooth Oke Jadi kalau udah kayak gini ya Ini sudah jadi guys Tinggal di ini pergi ke Bergantian foto 1 dan 2 Kan ada kotak-kotak putih Kalian bisa klik Nah disini Ada banyak banget transisi Kalian bisa pilih sesuai selera kalian ya Kalau aku disini Pakai overlay aja Di bagian overlay sini Ada yang namanya Itu pudar hitam Jadi itu aja simple ya Setelah itu tinggal di Checklist Nah kayak gitu kan Kalau kalian pengen Ada variasi lagi Atau ada hitam-hitamnya gitu Kalian bisa klik lagi Ke transisi tadi Tinggal di Klik overlay hitam kan Tinggal klik terapkan ke semua Kayak gitu Nanti bakalan ada hitam-hitamnya Jadi kayak gitu guys Oke Jadi terserah kalian Kalian bisa pakai itu Ataupun enggak Kalau enggak ya Seperti tadi Kayak gini tuh Langsung ya Tapi kalau ada hitamnya ya Seperti itu tadi lah Nah kayak gini Nah disini aku pakai hitam aja Setelah itu tinggal tambahin Mentan akhiran Nah ini sudah jadi guys Simple banget ya Nah seperti itu Sekian tutorialnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax